Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masuk ke pelajaran ke 6 dengan judul gambaran-gambaran persatuan Dari lokasi gereja Masih FNR ke 7 Jemaat Bendungan Hilir Jakarta Saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12 Dikatakan demikian Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus Kenapa sampai pelajaran ini dibuka dengan Kristus? Kristus adalah satu kesatuan dari banyaknya tubuh Seperti kita ketahui Alkitab sering menggunakan lambang-lambang gambaran-gambaran Seperti air seringkali dilambangkan dengan roh angin juga demikian Bahkan Yesus sering menggunakan istilah-istilah untuk itu Ternyata gambaran-gambaran persatuan pun digunakan Alkitab sebagai ilustrasi untuk menggambarkan jenis persatuan Bahkan dikatakan tubuh bagian tubuh pun digambarkan sebagai kesatuan untuk melambangkan gereja Pekan kita akan mengetahui kenapa sampai anggota jemaat, anggota sekolah sabat perlu mempelajari pelajaran ini Kita mulai pada pelajaran hari minggu Dimana kita mengetahui bahwa kita semualah umat-umat Allah Gereja adalah tentang apa? Tentang orangnya, bukan tentang bangunannya Yang kita sebut dalam bahasa Greek itu apa? Ekklesia, itu orang-orang yang dipanggil keluar Gereja mengarah kepada orang yang merupakan milik Allah Yang mempunyai identitas, peikut Tuhan Sehingga gambaran tersebut penengkap Mendekankan bahwa Tuhan lah yang punya gereja Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa pun itu telah dikuatkan Itu sebabnya ketika umat Allah disebut sebagai umat terpilih Itu mengarah bahwa dia memanggil engkau keluar dari kegelapan Artinya apa? Kita dipanggil keluar dari kegelapan Bahkan paragraf kedua hari minggu mengatakan Ini juga merupakan gemah dari gambaran karakter Allah yang murah hati Seperti yang dijelaskan dalam keluaran 3, 6, dan 7 Bahwa gereja itu sebagai miliknya Bahkan dikatakan bangsa yang kudus Gambaran mengenai apa? Mengenai orang kepunyaannya Kenapa sampai dikatakan demikian? Karena Allah adalah empunya segala isi dunia ini Dan Allah menepati janjinya kepada semua orang Dimulai dari apa? Dari Abraham Hingga kepada keturunannya Artinya apa? Kita dikatakan sebagai umat Allah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Gereja Bangsa yang kudus Itu menekankan bahwa Allah adalah di owner Allah adalah pemilik daripada semua Sehingga hari Senin dilanjutkan dengan apa? Keluarga Allah Dalam perjalanan baru dikatakan Bahwa umat Tuhan Umat Allah dilambangkan dengan rumah atau keluarga Allah Atau rumah tangga Ini adalah metafora baru dan bangunan menunjolkan sifat hubungan manusia yang rumit Dan saling bergantung di gereja Bahkan Petrus menyebutkan bahwa Kristus sebagai apa? Batu yang hidup Kristus sebagai batu yang hidup Atau batu yang melambangkan apa? Kekokohan melambangkan apa? Kekuatan melambangkan apa? Ketahanan Bahkan Paulus menggabungkan dua ilustrasi tentang gereja Sebagai gambaran umat Allah Satu tidak bergerak Yaitu rumah bangunannya Yang lain adalah kehidupan Artinya orang-orang yang ada dalam gereja tersebut Itu sebabnya Allah juga mengatakan Bahwa Yesus Kristus adalah fondasi dari gereja tersebut Dari keluarga tersebut Bahkan ilustrasi rumah tangga sangat sering Allah gunakan untuk melambangkan apa? Suatu gereja Yaitu adanya hubungan antara ayah Ibu Dan anak laki-laki Dan anak perempuan Bahkan dikatakan keluarga Allah dalam gereja Sama seperti itu Ada Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Yesus Kristus Kemudian Bapak di sorga Lalu kita lah anak-anaknya Yang dengan kata lain Itu mengarah kepada apa? Keluarga Allah Alatnya kita sendiri Itu sebabnya Ketika kita mengaku sebagai keluarga Allah Maka hubungan dengan Yesus Pengalaman bersama Yesus Kelahiran baru Harus menjadi apa? Bagian kita Dan yang paling penting Kita harus menjalani hidup dengan siapa? Dengan Yesus Sehingga pada hari selasa Dan juga dengan apa? Tubuh kita Adalah Bait Roh Kudus Ketika Paulus berbicara tentang bangunan Dan Bait Allah Atau Bait Roh Kudus Itu mengarah kepada diri kita sendiri Mengarah kepada Orang-orang yang percaya kepadanya Kenapa? Bagi Paulus Allah tinggal di dalam setiap pribadi orang Kristen Dimana ditulis Hari selasa paragraf ketiga dikatakan Bagi Paulus Allah tinggal dalam persekutuan Kristen Oleh karena itu Amarannya bahwa siapun yang mencoba Hancurkan persekutuan ini Akan menangkung akibat penghakiman Kesatuan orang-orang percaya Merupakan inti dari persekutuan ini Dan kehadiran Allah di Bait Suci Apa arti kita dikatakan? Tubuh kita Orang Kristen Hati kita lah Ada siapa? Bait Roh Kudus Untuk itu apa kita buat? Ketika kita mengetahui bahwa tubuh kita Bait Roh Kudus Kita harus melihara tubuh kita Dan memelihara hati kita Jangan sampai ada konflik di gereja Yang menyebabkan perpecahan Ketika kita bisa melihara tubuh kita Hati kita Maka semua akan berjalan dengan lancar 1 Kudus 31 dikatakan apa? Jika kamu makan, minum, atau apapun yang kamu lakukan Baik dalam gereja maupun di luar gereja Lakukan untuk kemuliaan Tuhan Ketika tubuh kita Sudah dijadikan sebagai Bait Roh Kudus Maka kita bisa dinamakan apa? Tubuh Kristus Pada penjahat Rabu Kenapa? Ingat Tubuh Kristus Terdiri dari bagian-bagian Ada kepala, tangan, kaki, dagu, telinga, semua Kenapa? Rasul Paulus mengatakan dalam jemaat Kepada jemaat di Korintus Dalam satu Korintus 12 ayat 2 ayat 27 Dikatakan apa? Paragraf pertama Bagian B Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu Sekalipun banyak merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah Anggotanya Artinya apa? Ada unity di situ Ada kesatuan di situ Yang terdiri dari banyak bagian yang berbeda-beda Yang dimana masing-masing mempunyai fungsi Atau jalan kerja atau cara kerjanya masing-masing Bahkan Paulus menyebutkan dalam satu Korintus 12 Bahwa kesatuan Kristen Yang sejati tidak hanya dalam keragaman Namun dalam semua aspek Bahkan kita mengetahui bahwa gereja Advent Sebagai sebuah gereja yang sangat berkembang dengan pesat Bisa seperti ini Karena adanya apa? Kesatuan Walaupun Di dalamnya terdiri apa? Berbagai latar belakang Budaya, agama, umur, segala macam Tapi apa? Kita semua bersatu Karena kita mau jadi pengikut Kristus Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat Dan kepada kita saat ini dikatakan apa? Agar kamu menjadikan Allah Adalah tubuh Kepala daripada tubuh kita Dan kitalah jemaat Bahkan ilustrasi ini digunakan apa? Pengantin pria Dan jemaatlah pengantin wanita Lalu bagaimana supaya kita dapat melaksanakan itu? Rasul Paulus mengatakan Pada paragraf terakhir-akhir Rabu dikatakan Oleh karena itu Kita tidak mampu menitik beratkan pentingnya belajar firman Allah Penelitian pada apa yang kita belajar dari firmannya Dan pengalaman biasa berbakti dan berdoa Untuk peraturan tubuh Kristus Berhubungan dengannya Melalui apa? Belajar firman Tuhan Dan bagian terakhir dikatakan Kita dilambangkan sebagai Domba dan gembala Ingat perumpamaan domba dan gembala Bahkan Yesus itu mengatakan dalam Masa 23 Aku adalah gembala yang baik Tuhan adalah gembalaku Dalam buku Incil dikatakan Aku adalah gembala yang baik Gembala yang baik apa? Selalu perhatikan apa? Domba-dombanya Gambar tentang umat Allah Sebagai domba Alah salah satu ilustrasi yang menarik Kenapa? Kalau kita berbicara tentang domba Maka domba Adalah Binatang yang paling Lemah Tidak punya pertahanan Tidak punya kekuatan Namun Menurut Bahkan terlihat buruk Disitulah fungsi Gembala Yang melindunginya Bahkan Yesus menekankan dalam perumpamaan Bentunya domba mendengarkan suara gembala Bila mana saudara mendengarkan suara gembala Anda Yesus Kristus Gembala saya tersebut Maka semua domba yang mendengarkan suaranya Akan selalu apa? Menjadi domba-domba yang baik Dan diarahkan oleh gembala Agung Yesus Kristus Kejalanan yang menang Sehingga persatuan Yang kita Inginkan Di jemaat itu Bisa kita laksanakan Sehingga tercapailah Judul pelajaran ini Gambaran-gambaran Persatuan Pertanyaannya Mau kau saudara menjadi domba yang baik Mau kau saudara menjadi Anggota tubuh yang baik Dan mau kau saudara disebut sebagai Umat Allah Kalau saudara mau Kita sama sepatu berkepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang sederhana ini Pemberkati hambamu Bapak di dunia-dunia Bapak di dunia-dunia Di dunia-dunia Biarlah gambaran Pertanyaan Tuhan ini Akan boleh menjadi Model baik kehidupan kami Berkati para sahabat kalian Tempat ini Berpunyai nama Tuhan Dan berdoa Amin Berkati para sahabat